Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali dengan saya Ayam Imron pribadi Tetap di channel vlog Marifat Bisnis Kali ini saya Mereview tentang Kasus viral Yang di channel youtube Di google Yang belakangan ini viral 2 minggu terakhir Kasus Sopi melarang Jualan Kaligrafi Tulisan kalimat Tauhid Jadi viral sekali Terutama teman ini yang oleh Babe Albu Sangat ekstrim sekali, sangat keras sekali Memprotes, kemudian Habib Bahra Sumit Memprotes, Sopi Melarang penjualan Sopi melarang jualan Jam dinding Kaligrafi Kalimat Tauhid Ini viral Sopi larang penjual Jam dinding Kaligrafi Bertuliskan kalimat Tauhid Kemudian Sopi melarang Jualan kalimat Tauhid Dan seterusnya Wah Setelah saya pelajari Kasus ini seperti apa sih sebenarnya Masa iya Sopi melarang seperti itu Nah disini Saya sebagai seler penjualan Sopi Saya cukup lumayan ya Saya juga edukasi Tentang penjualan Sopi Saya kaget melihat berita ini Setelah saya teliti Kebenarannya Email-email yang tertera Kepada Yang ditujukan kepada Si penjual kaligrafi ini Ternyata Ini miskomunikasi Salah persepsi Yang belum tabayun Sudah dijastifikasi Belum tabayun Sudah diadili dulu Difonis dulu Sepihak Belum tabayun Sebagai orang NU Sebagai orang muslim Biasanya kebetulan NU ya Dari NU itu biasanya tabayun Tapi dari teman-teman muslim yang lain Lebih bagus juga tabayun didahulukan Daripada menjustifikasi Tanpa tabayun Karena disitu Deket dengan setan Dan deket Dengan fitnah Dan dapat Membuat konflik dan permusuhan Seperti kasus ini Setelah saya pelanjari Sopi ini tidak melarang Penjualan kaligrafi Bertuliskan Allah Atau kalimat tawhid Tidak dilarang Tidak dilarang Kita lihat Di email ini Ini tertuliskan Dilarang karena Menjual Mengidentifikasi Dengan bendera Taliban Itu pelanggaran Kepada etnik ya Kepada politik Dan ras suku Itu memang dilarang Sopi tentang seperti itu Tetapi Tidak melarang Penjualan Kalimat tawhid Di dalam kaligrafi Jam diding Dan seterusnya Itu Salah Tetapi disini Yang ditekaskan Sopi Adalah Pelarangan Produk ini Terkaitannya dengan Kata kunci Pada judul Kalau saya melihat Kasus ini Sebenarnya Si penjual ini Salah Dalam menuliskan Kata kunci Di dalam judul Atau deskripsinya Atau kategorinya Sehingga Ditolak Bukan berarti Sopi Menolak Penjualan Produk Yang berlebelkan Kalimat Tauhid Salah Bukan-bukan itu Tidak Karena apa Kita cek lagi nanti ya Banyak sekali Ternyata Disopi Yang jualan Produk Bertuliskan kalimat Tauhid Lagi banyak Tidak dilarang kok Nah Lagi-lagi Abed Baldu ini Harus tabayun dulu Harus didatangi Dan orang-orang yang Protes melarang Dan juga Bahar Semit Ya Habib Bahar Semit Ini bertabayun dulu Itu lebih bagus ya Untuk menilai ini Kita lihat Bagaimana Disopi Praktiknya Disopi Sangat banyak sekali Saya ketik ya Saya ketik kaligrafi Nah Diketik kaligrafi Nila-ila-ila-ila semua Tidak dilarang kok Jualan kaligrafi Atau kalimat Tauhid Di dalam Supi Tidak ada yang melarang Tetapi yang dilarang itu Karena proses kata kunci Sebenarnya Strateginya Upload Jualan apapun Di Supi itu Karena keterkaitan Judul Judul Deskripsi Atau narasi Dan juga Kategori Ketiga ini Yang mempengaruhi Sehingga Kita tidak bisa Ketiga ini Kalau bertentangan Dengan aturan Ras, suku, politik Pasti dilarang Oleh Supi Atau hal-hal Yang memang terlarang Secara hukum Bidana Hukum Bidina Itu dilarang Pasti nilai-ilai Loh semua Ini loh kalimat Tauhid semua Tidak dilarang Praktiknya Kalau Supi melarang Ini sudah tidak ada Penjualan Kaligrafi Kaligrafi Lailah itu tidak ada Ternyata ada Ribuan produk Yang bertuliskan Kalimat Tauhid La ilaha illallah Tolong jangan Umat islam Jangan terprovokasi Karena kasus ini Belum dilakukan Tabayun Dan ternyata Setelah kita lihat Supi tidak melarang Penjualan Kaligrafi Persimbolkan Kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Jadi kasus ini Tidak bisa disamakan Dengan kasusnya Hillowing Tidak bisa Habib Aldo Harus melakukan Tabayun Habib Bahar Smith juga Harus melakukan Tabayun Itu lebih bagus Biar tidak Menimbulkan Fitnah Karena Membahayakan Seorang ustad Seorang public Figur Ketika menjustifikasi Tanpa Tabayun Tentu itu bukan Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Jelas sekali Ini Saya ketik lagi ya Bahkan diketik Kalimat Tauhid Nah ini saya ketik Kalimat Tauhid Di supi Banyak Boleh Ini loh Buktinya Kalimat Tauhid Dijual Di supi Dan ini menyerupai Dengan bendera-bendera Taliban Banyak Ini hitam Persis Bendera Taliban Boleh Tidak ada yang melarang Nah ini Ini jelas sekali Mana yang dilarang Ini persis sekali loh Bendera Tidak dilarang Mengapa Artinya disini Miskomunikasi Tidak dilakukan Tabayun Padahal ini Adalah Hanya Salah Kata kunci Tapi untuk supi Adminnya itu juga harus Ditegur Adminnya salah Menurut saya Pihak supi Cara menegurnya Jangan karena Keterkaitan sama Itu Sama keterkaitan Adminnya supi Cara memberi Teguran Jangan terkaitan sama Indikasi Dengan bendera Taliban Jangan Karena itu Menyinggung Orang umat muslim Supi harus Mengingatkan Kata kunci Atau kategori anda Salah Kata kunci Atau kategori anda Itu berindikasi Mendekati Ras Jadi supi harus belajarlah Harus belajar Excellent service Menunjukkan Hal-hal Penjualan Yang terkaitan Sama simbol-simbol Agama Ini supi harus Hati-hati Harus di training lagi Harus dilakukan Excellent service Jangan memancing Keamarahan Jadi Pihak supi menurut saya Harus di training lagi lah Tentang Excellent service Layanan prima Yang ditegur itu Jangan menulis Di dalam emailnya itu Seperti itu Mengindikasikan Bendera Taliban Yang terkaitan Sama ras Waduh Sama ras Dan politik Menurut saya Kata kunci Atau kategori Atau diskripsi Anda Mengindikasikan Dengan Simbol-simbol Bendera terlarang Tolong dilakukan Perubahan Nah ini bahasanya Lebih bagus Untuk pihak Supi Sehingga tidak Memancing kemarahan Sehingga pihak supi Harus melakukan Training Excellent service Lebih bagus lagi Dan pihak yang Menjustifikasi Tolong jangan Dijustifikasi Tabayun dulu Cek dulu di supi Apakah di supi ini Dilarang atau tidak Jualan kalimat tawhid La ila illallah Ternyata kalau tidak Begini Dan malu sendiri Nah Jadi tabayun Lebih bagus Konfirmasi Lebih bagus Karena itu adalah Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untunan sudah jelas Jadi harus Mendahulukan Islam Dan kita Mendahulukan Iman Ki irkun Iman Itu Sebagai pemimpin Kita Di dalam Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Insya Allah Untuk Habib Aldu Habib Bahar Semit Ini kan Sudah mengaji Kitab Al-Hikam Di Al-Hikam Al-Hikam ini Sudah dibahas Banyak sekali Bisa dipelajari lagi Sehingga Kita dalam Berda'wah Saya juga Itu bisa Lebih elegan Dan lebih sebut Dan bisa Excellency Disimillah Permasalahan Permasalahan Yang menyebutkan Ras ini Jangan sampai Justru menjatuhkan Martabat Orang Muslim Itu sendiri Tetapi Jika Sesuatu Dilakukan Dengan Tabayun Dengan Pendekatan Dengan Bahasa Akhlak Mugarimah Justru Islam Akan Naik Kita protes Betul Saya senang Semangatnya Protesnya Habib Aldu Ini Sama Bahar Semit Habib Bahar Semit Saya sangat Senang Sangat Sangat Bangga Segali Luar Biasa Semangatnya Sebagai Pejuang Islam Dan Pelindung Dan Pelindung Atau Penjaga Daripada Kalimat Tauh Kita Senang Secara Secara Muslim Itu Secara Pribadi Senang Tetapi Akan Alegan Lagi Jika Dilakukan Dengan Pendekatan Pendekatan Yang Persuasif Dilakukan Dengan Tabayun Dengan Konfirmasi Dahulu Sebelum Melakukan Sebuah Justifikasi Tapi Memang Bipaldu Bener Akan Mendatangi Akan Mendatangi Ini Bener Di awal Menghujat Tapi Akan Mendatangi Mendatangi Jadi Ini Yang Harus Dilakukan Dan Ini Menurut Saya Mis Perception Dan Pihak Supi Juga Harus Menyadari Melakukan Training Khusus Bagaimana Excellence Service Kasa Pernah Juga Mengalami Jualan Di Supi Seperti Ini Jelas Viral Jualan Kalimat Tauhid Di Supi Dilarang Tidak Boleh Itu Adalah Itu Adalah Pengembangan Isu Itu Adalah Pengembangan Isu Yang Telah Digoreng Digoreng Jadi Dalam Bahasa Tanda Putip Itu Penyebaran Fitnah Nah Kita Tidak Baiklah Memfitnah Supi Dengan Seperti Itu Kita Harus Pijak Kita Harus Lebih Adil Harus Lebih Konfirmatif Lagi Kepada Pihak Supi Karena Saya Beruktikan Tadi Banyak Sekali Di Supi Itu Bertuliskan Kalimat Tauhid Yang Dijual Secara Bebas Dan Banyak Sekali Sekali Lagi Saya menggasi Baru Baik Kesalahan Diskripsi Kesalahan Diskripsi Atau Judul Atau Narasi Atau Kata Kunci Ini Kasus Ini Sebenarnya Hanya Sebatas Itu Saja Dan Kemudian Kesalahan Dari Pihak Manajemen Supi Adminnya Si Jufa Tadi Kalau Gak Salah Menulis Memilih Diksinya Diksinya Itu Salah Kalau Menurut Gerung Itu Diksinya Itu Salah Diksinya Terlalu Arogansi Dan Diksinya Itu Kurang Pas Kurang Tepat Pemilihan Kata-katanya Sehingga Menyinggung Muslim Lain Atau Saudara-saudara Muslim Itu Tersinggung Dengan Diksi Pemilihan Kata-katanya Melarang Indikasi Dengan Bendera Taliban Menurut Saya Kata Kunci Anda Atau Narasi Anda Atau Kategori Anda Itu Salah Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Supi Yaitu Pelarangan Tentang Produk-produk Yang berkaitan Dengan Ras Suku Agama Dan Politik Atau Kasus-kasus Terkait Sama Terorisme Dan Seterusnya Itu Akan Lebih Helegan Lebih Terhormat Jangan Lupa Supi Harus Melakukan Training Training Ini Ya Supi Manajemen Supi Harus Melakukan Training Training Ini Demi Perbaikan Karena Jika Supi Ini Dihapus Walaupun Supi Itu Liberalis Menurut Saya Atau Kapitalis Dan Produk UMKM Disini Hanya Hanya 10% 10% 15% Tapi Kalau Supi Ditutup Wow Banyak UMKM Dirugikan Tetapi Ini Adalah Perjuangan Walaupun Supi Itu Menjual Produk-produk Cina Produk-produk Export Semua 90% Tetapi Supi Bagaimanapun Masih Memiliki Kontribusi Terhadap UMKM Yang Ada Di Indonesia Ini Saya Lihat Lagi Kalimat-kalimat Tauhid Kalimat-kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dijual Disubi Dengan Bebas Dan Banyak Sekali Terima kasih Inilah Penjelasan Dari Saya Bahwa Pejualan Kalimat Tauhid Bertuliskan La ilaha illallah Dan Kaligrafi Bendera Yang Murut Dengan Taliban Dengan Itu Tidak Dilarang Tetapi Kata Kuncinya Menurut Saya Yang Dilarang Ini Masih Persepsi Dan Pendapat Saya Pengalaman Saya Setelah Selama Hampir 10 Tahun Lebih Jualan Online Di Supi Disini Saya Tidak Membelah Supi Disini Saya Tidak Membelah Habib Aldu Dan Habib Bahar Smith Tetapi Klarifikasi Mari kita Berfikir Pijak Sebagai Muslim Sebagai Berdakwah Mari Kita Hiasi Pikiran Pikiran Kita Dengan Iman Dan Kita Kaji Kita Mengkaji Kita Berdakwah Dengan Didasari Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih